Intro Dalam dua bulan terakhir dari bulan Juli dan Agustus 2022 pihak saat narkoba Polres Pelabuhan melawan paparkan pengunggapan kasus narkoba dan pemusnahan barang bukti Dari hasil tangkapan tersebut petugas saat narkoba Polres Pelabuhan melawan mengamankan enam pelaku dari lokasi berbeda dan menyita barang bukti jenis sabu sebanyak 394 gram sabu Di hadapan para wartawan di aula Polres Pelabuhan melawan Kabak Ops Polres Pelabuhan melawan Kompol B Napi Tukulu didampingi kasat narkoba AKP Harrison Manulang mengatakan semua sabu-sabu yang dimusnahkan hasil tangkapan dua bulan terakhir yakni Juli dan Agustus 2022 Ada enam tersangka pemilik sabu ini mereka tangkap dari tempat camber beda enam tersangka berinisial AI, LK, Z, RA, AA, dan MR yang merupakan warga Martubu, Hamparan Perak, Marelan, Tanjung Mulia, Hilir, dan Sei Mati Umumnya semua tersangka adalah pengangguran dan menjadi pengedan narkoba lantaran desakan ekonomi Selain menyita sabu-sabu petugas saat narkoba, Polres Pelabuhan melawan juga menyita dua unit sepeda motor Dua sepeda motor digunakan tersangka untuk menganggut sabu untuk dijual kepada pengecer dan penyidik kasus ini akan diteruskan hingga bandar tertangkap Terlihat pengurusan dilakukan dengan cara di blender setelah diuji petugas laboratorium Pol Dasu disaksikan petugas BNN dan Kejari berlawan Keenang tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 sub 112 sub ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!